Stalin yang merujuk kepada Stalin Dia memang sengaja Membuat Isah Hitler Itu jadi si pangsiur Memang dari awal ini Memang dari awal Itu memang sudah jadi misteri dan pertanyaan Ada pengumuman resmi Hitler meninggal Tapi kemudian dibantah Ini bukan jasadnya Kemudian juga ada Macem-macem Bahkan ada satu buku yang ditulis Kematian Hitler Berdasarkan versinya Soviet Itu kan ada juga yang bikin Kalau versi Soviet Dia cuma di Sianida aja Enggak menembak diri ya Yang menembak diri itu dari Jerman Versi Jerman Versi Jerman Versi Jerman menembak diri Ya belasan tahun yang lalu Saya ditanyai oleh satu orang Orang Singapura Dan mengaku bahwa Bapak Angkatnya adalah orang Indonesia Menikah dengan orang Indonesia Dan dia menunjukkan saya fakta Yang membuat saya kaget Dia bilang Hitler Mati di Indonesia Dia tunjukkan beberapa data Ya Dia tunjukkan beberapa data SIM-nya Kemudian Saya kata waktu itu asli Atau untuk kopi ya Karena saya waktu itu agak-agak Dan ini sudah cukup lama Belasan tahun Ya Saya Masih menyimpan Ininya nomornya Tapi karena Handphone saya ganti Ya dan waktu itu Orang Singapura ini Anak muda gitu Minta saya mencari dana Untuk memfilmkan Kalau Hitler Mati di Indonesia Dan dikuburkan di Surabaya Di Ngagel Ya Atas nama Abdul Kohar Dan saya bukan ahli sejarah Tapi saya penggila sejarah Oleh karena itu Saya mengundang dua tamu saya Yang pertama adalah Historian Ya Dia Pemred dari Majalah Historia Betul ya Betul Lulusan dari Udip Udip Bidang sejarah Dan Anak muda ini Yang membantu Pengembalian Apa Pedangnya Di Ponegoro Kris Di Ponegoro ke Indonesia Namanya Boni Riana Terima kasih sudah datang ya Sama-sama bang Jadi kita santai aja Iya santai Yang kedua Adalah sahabat saya Ini Teniman Lengkap lah Musisi Budayawan Ahli sejarah juga Ya Zoom Dari Bandung Kang Budi Dalton Halo Terima kasih Tapi om Saya bukan ahli Saya sebetulnya ahlinya Ahli Nujum Ahli Nujum Oke Saya dari siapa dulu ya Kita ke Mas Boni dulu Mas Ya bang Apa pengetahuan Kan ini udah beredar ya Sampai ke luar negeri pun Banyak yang menulis Tentang Hitler Diperkirakan Meninggal di Indonesia Jadi sebetulnya Simpang siur Tentang kematian Hitler itu Sudah dimulai Sejak Pertama kali Tentara Soviet Itu kan Mengalahkan Apa Menduduki Jerman Berlin Berlin Iya Berlin 1 Mei Hari buru Waktu itu 1945 Jadi Hitler ini kan meninggal 30 April 1945 Jadi waktu itu dia di bunker Ya Di hari-hari terakhir dia di bunker Bersama Eva Braun Nah Ada beberapa Versi ya Yang mengatakan Bahwa dia Mati bunuh diri Minum pilsianida Dan kemudian Merembak Dan Eva Braun juga Apa namanya Minum pilsianida Kemudian Jenasanya dibakar Ya Jauh dari Bunker itu Kemudian Ketika tentara Red Army Tentara merahnya Soviet itu datang Kemudian Mereka Cari keterangan Dan RCP itu Memang dikuasai oleh Soviet Dan Stalin Dengan sengaja Jadi Stalin Dengan sengaja Membuat Berita-berita Kabar-kabar Yang simpang siur Dan tidak pernah Membuka Mengenai Sapa jasad Yang ditemukan Di Bunker itu Yang tangkoraknya Mereka pegang ya Iya Soviet pegang Oke Itu Memang untuk beberapa tahun Sampai tahun 70-an Itu memang Simpang siur Masih dipercaya Itu-itu lah Kalau Soviet malah Membuat versinya Dia lari Katanya ke Amerika Latin Kemudian juga Dibuat Versi bahwa Dia dilindungi Oleh sekutu Dalam hal ini Setelah itu kan Perang dingin ya Jadi memang Simpang siur Tentang kematian Hitler Apakah itu mayatnya Apakah bukan Itu memang sudah Dibuat Sejak hari-hari pertama Kekalahan Nazi Yang membuat itu sendiri Memang Stalin Soviet Membuat kabar itu Entah Apa Maksudnya Kita Gak pernah tahu Saya gak pernah tahu Tapi yang menarik Memang Ada Penelitian terhadap Giginya Jadi Pada tahun yang sama Tahun 45 Hitler tuh punya Record gigi Dan kira-kira Di tengkorak itu Menunjukkan Kesamaan gigi Milik Hitler Dengan tengkorak Yang Sudah hampir Terbakar itu Karena memang Dia gak Sepenuhnya Kebakar tuh Karena Berdasarkan laporan Ada Mencoba untuk Membakar Tapi Beberapa kali Dicoba dibakar Jadi tidak Secara Sempurna Terbakarnya Jadi masih Menyisakan Beberapa Apa namanya Jasad ya Itu ada Kesesuaian Katanya Nah kemudian Itu tidak pernah Terbuka Secara Umum Memang Pada tanggal 1 Mei Setelah Berlin Diduduki oleh Red Army Kan itu Dari Front Timur Kan Diserangnya Uni Soviet Ada pengumuman Mbak Hitler Memang sudah mati Jadi Simpang siur lah ya Kalau mati Jasadnya mana Tapi kan Mungkin Punya Tujuan lain lah Osama Bin Laden Dibuang ke laut Gitu kan Nah tujuannya Kita gak pernah tahu Apakah mungkin Takut Mau Apa Semacam Ada Pengagungan Pengkultusan Kelak Saya gak tahu Tapi yang pasti Jenasa itu Tidak pernah terbuka Secara umum Ini Punya siapa Bahkan Yang lebih Lebih gilanya lagi Ya kan Tengkorak Yang Dinyatakan Milik Hitler Hitler itu Ada serpihannya Di uji Ternyata katanya Milik Perempuan Perempuan Usia 20 40 ya 40 tahun 40 tahun 40 disitu disebutkan 40 tahun ke bawah Padahal Hitlernya Pada saat itu 56 56 56 56 Jadi Tambah simpang siur Bahwa itu bukan Hitler Bahwa itu bukan Hitler Ya Tapi kalau Kalau kita banding-bandingkan Kesaksian-kesaksian Misalkan Tentara SS Yang menjaga di Bongker itu Yang kemudian ditugaskan Untuk membakar Untuk Untuk Menggulung karpet Dimana Apa namanya Tumpahan darahnya Hitler Eva Brown Itu kemudian Eva Brown Pergeletak di sofa Kemudian katanya Si Hitler itu Tertelungkup di meja Karena dia menembak Dirinya Kemudian darahnya Berceceran Digulung Itu semua dilakukan oleh Penjaga-penjaganya Hitler Dari SS Dari Sud Staffel Nah Itu juga Sama-sama kuatnya Gitu loh Cuman yang jadi misteri Ketika Ada penelitian Terhadap Tengkorak Itu yang Mengatakan bahwa Ini bukan milik Seorang Hitler Karena dari usianya Diperkirakan 40 tahun Dan itu terjadi kemudian Tapi juga bisa Masih Dan perempuan Tapi juga bisa Masuk akal Karena memang Di bunker itu Tidak hanya tinggal Hitler dan Dan istrinya Tapi juga ada Orang-orang lain Nah Hitler sendiri Berdasarkan Catatan itu Dia memang Sudah merencanakan Bunuh diri itu Jadi kan setelah Januari 45 itu kan Tentara Nazi itu Mulai terdesak Di front timur Red Army Kemudian Setelah Sekutu Mendarat di Normandi Kemudian Masuk ke Arden Itu dia kalah Makin Terdesak Terdesak Kemudian Hitler itu Tempat Tanya sama dokter Dokter Hasso Dokter Hasso Dia bilang Ini kira-kira Kalau mati cepat Bunuh diri Pake apa Sianida 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 Dijawab Di uji cobanya Ke anjingnya itu Si Blondi itu Anjingnya di uji coba Mati Kemudian Dia pake Sianida itu Ya kan Cuman saya juga Kadang bingung ya Kisah ini Saya Saya punya hobi aja Karena saya Punya hobi Baca ini gitu Karena kebetulan Perha juga nulis Tentang Perang dunia kedua ini Bagaimana Dan hubungannya Sama Indonesia Sukanya Jadi Kadang membuat saya berpikir Dia mati Minum Sianida Tapi kemudian Membak Gimana Kalau dia pake Sianida Butuh berapa waktu Mungkin Untuk dia berpikir Menembak diri Kemungkinan bisa aja Oke Simpan dulu Simpan dulu Ini menarik ini Udah begini Tapi Yang jelas Ya Katanya yang tahun 2000 Itu tahun 2000 ya Baru dibuktikan Bahwa itu confirm Perempuan Dan katanya Mendeliti adalah Orang Amerika Dari University Connecticut Yang Nick Bolantoni Itu dia Serpihan Dari Tengkoraknya Ternyata katanya Bukan punya Hitler Nah ini jadi Makin bingung Yang jelas Sampai sekarang Orang tidak tau Hitler dikuburkan dimana Makanya ada teori Kemungkinan Ada di Surabaya Kita simpan dulu Ini menarik Kam Budi Kam Budi Pernah baca juga Ya Itu kan ramai juga Kalau gak salah Ini yang mengungkap Pertama itu Ada seorang dokter Tamatan Lui ya Dokter Sosrausodo Tahun 83 Menulis di pikiran raya Betul Karena akang penguasa Jawa Barat Mangga Ditanggapin Apalagi Hitler katanya Diisukan Menikah dengan Apa Mojang Priangan Sulaisi Yaudah ini Teritorinya Akang Budi Dalton lah Untuk menjelaskan Mangga Betul Artinya gini Cerita itu kan Kalau menurut saya Di dalam semua kejadian Yang ilmiah Apalagi yang Monumental Pada saat ada sebuah strategi besar Di dalam Pembuktian sejarah Khususnya sejarawan Menemukan kebingungan Pada saat sudah ada Tesis Yang dianggap Kebenarannya Valid Nah tapi Jangankan kita jauh ke Hitler ya Seperti Kasus 9-11 Pada saat ada Opini baru Yang dibangun Tentang strategi Lain lah Yang kita kenal dengan Teorinya Konspirasi Ini kan bikin Sebuah kebingungan Nah Kalau saya Sebetulnya Bukan Permasalahan tadi Jawa Barat dan Indonesia Tapi Ada kejadian Yang sangat Monumental Yang melibatkan dunia Saat itu Terjadi Di Indonesia Terjadi di Jawa Barat Atau terjadi di Sulawesi Atau di wilayah kita Yang bisa kita Angkat Dan kita kaji Gitu Saya sih Lebih bersyukur Apabila Bang Boni Dan teman-temannya Dari pihak sejarawan Itu memang Membuat Tesis Karena kalau Tesis itu Kembali lagi Itu kan hasil Hipotesa Yang Diiah Hanyi oleh Para puji Lalu ada Satu versi Yang kita kenal Dengan Anti-tesis Pada saat Anti-tesis Ini Bisa membuktikan Fakta dan data Yang lebih Satu saat Dia bisa Melahui Tesis Nah Kadang-kadang Orang kan Tidak berani Untuk Membicarakan Mengenai Anti-tesis Saya Saya Kang Boni Suka Sejarah Itu Baca Bukan Sejarawan Apalagi Sejarawan Dipaparkan Kemarin Oleh Kang Boni Itu Waduh Metodologinya Itu Kayaknya Saya Kalau Belajar Tidak ada Waktu Jadi Kayak Kang Boni Guduki Itu Harus Begini Ada Metodologinya Tapi Dari Hal-hal Yang Kurang Logis Kadang-kadang Itu Saya Gali Sedikit Sedikit Apalagi Yang Contoh Beginilah Kalau Kita Buka Tiba-tiba Ada Sebuah Apa Namanya Eiffel Yang Didirikan Di Singaparna Pada Tahun 1898 Ini Kan Menarik Karena Sepuluh Tahun Setelah Didirikannya Menara Eiffel Di Perancis Tiba-tiba Ada Di Singaparna Di Tasik Dengan Apa Namanya Rancang Gambarnya Yang Detail Hanya Terbuatnya Dari Bambu Yang Saya Ingin Tanyakan Sebetulnya Ngapain Ini Dibikin Sebesar Itu Menjadi Sebuah Menemen Dan Ada Di Kampung Saya Gitu Ini Menurut Saya Lebih Menarik Men Dunia Tiba-tiba Saya Menemukan Sebuah Kapal Laut Tahun 19 17 Itu Kang Boni Saya Dapat Dari Tropen Gambar Itu Tiba-tiba Di dinding Kapal Laut Itu Ini Lloyd Apa Layarnya Punyanya Lloyd Terus Di dinding Ada Tulisan Garut Rotterdam Cari Chaplin Juga Pernah Dua Kali Ke Garut Ya Saya Dengar Betul Katanya Mencari Apa Obat Air Ke Keperkasan Laki-laki Atau Apa Gitu Saya Nggak Ngasih Tau Kita Dimana Termasuk Konferensi Asia Beringat Yang Dari Thailand Dia Ke Curug Dago Di Istrenan Kalau Masa Kita Dia Berta Padat Lain Lain Ini Kan Banyak Sekali Hal Hal Menarik Dari Sisi Sejarah Saya Pikir Yang Penuh Dikali Kembali Masalah Hitler Sebetulnya Masih Bisa Kita Pelusuri Paling Tidak Hasil Penelusuran Ini Sedan Dengan Apa Yang Kita Yakini Sekarang Seperti Apa Yang Tadi Kang Boni Ceritakan Sejarah Secara Umum Oh Ternyata Kalau Masalah Statement Gigi Itu Juga Bisa Dimanipulasi Pernyataan Itu Betul Artinya Sebetulnya Belum Ada Di Kita Yang Berpikiran Strategis Untuk Mengklaim Walaupun Belum Tentu Benar Tadi Klaim Betul Tapi Kalau Bagi Saya Pribadi Saya Bangga Aja Hitler Ternyata Matinya Benar Benar Tidak Apapah Nanti Pasti Ada Yang Mengkaji Ulang Tapi Yang Jelas Antitesis Sudah Ada Dulu Sudah Ditawarkan Dulu Oke Itu Oke Jadi Saya Ngukapin Dulu Untuk Yang Nonton Kita Bahwa Adalah Seorang Dokter Dokter Sostra Usodo Yang Mengklaim Pernah Bertemu Dengan Hitler Di Sumbawa Jadi Hitler Masuk Indonesia Mengganti Dirinya Menjadi Dokter Po Ya Dikenal Juga Dokter Jerman Dia Pernah Dompu Terus Ke Bima Kemudian Ke Sumbawa Besar Dan Dia Memimpin Rumah Sakit Disitulah Sostra Hurt Sodo Bertemu Dengan Seseorang Yang Disebut Dengan Dokter Jerman Dokter Po Yang Dia Pikir Ini Hitler Secara Fisiknya Sama Kemudian Apa Tangan Kirinya Bergetar Kayak Parkinson Menurut Pengakuan Orang Jerman Itu Di Berapa Literatur Sama Jalannya Diseret Sama Dan Berapa Kali Katanya Dia Pernah Ditanya Oleh Dokter Sosor Sodo Kenapa Tangannya Begetar Dia bilang Waktu Jerman Kalah Melawan Rusia Dia Suka Mukul Mukulin Tangannya Ke Meja Persis Kayak Yang Di Film Sering Sering Di Dabbing Dan Itu Pernyataan Dari Dokter Gobes Apa Namanya Goebbels 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 Ternyata Itu Menteri Propagandanya Nazi Pada Saat Itu Barangkali Mas Boni Boleh Masuk Kesana Betulkah Hitler Diperkirakan Indonesia Kalau Sejarawan Itu Pertama Dia Melihat Bukti-bukti Yang ada Kemudian Menspekulasi Tapi Harus Lihat Kepada Fakta-fakta Nah Sekarang Karena Kita Ngaburnya Ringan Saya Juga Boleh Ikutin Alirannya Kamu Di Dalton Paling Saya Dimarahin Sama Kolega Saya Sejarawan Gak Gini Ketika Nazi Kalah Ada Beberapa Bukan Beberapa Banyak Dari Pimpinnya Selain Yang Ditangkap Kemudian Diadili Di Nurun Berah Itu Oleh sekutu Juga ada Yang berhasil Kabur Kalau masih ingat Di sebuah Platform film Pernah ditayangkan Film berjudul Operation Finale Oke Itu tentang Penangkapannya Si Apa namanya Eichmann Adolep Eichmann Ditangkap Di Argentina Amerika Latina Tertanya Iya Ke Peru Ke Brazil Argentina Di Argentina Ditangkap Kalau melihat Gejala-gejala itu Beberapa Ditangkap Di negara ini Di sana Di sini Kebanyakan Amerika Latina Besar kemungkinan Pemimpin tertinggi ini Juga Tabur Karena di hari-hari Terakhir itu Sebetulnya Herman Goring Itu sempat Menawarkan diri Untuk mengambil Ali ke pemimpinan Uhrer Tapi dia marah Akhirnya Pecat Herman Goring Itu Apa namanya Kasaw Yang lima angkatan Mudaranya Kemudian Dia pilih Karl Donit Ya Sebagai pemimpin Dan kemudian Kanselirnya Goebel Yang kemudian Mati Bunuh diri Bersama istri Dan anak-anak Nah Si Apa Hitler ini Kalau kemungkinan Melarikan diri Tentu Tetap ada Apabila Melihat Dari Bukti-bukti Yang Banyak versi Tadi Kalau misalkan Si Eichmann Saja bisa Melarikan diri Dia pun pasti Lari juga Misal apa Si Hitler pun Bisa kemungkinan Lari Tapi keputusan Dia untuk Bunuh diri Sebetulnya Mungkin juga Bang Helmy Sama Kang Mudi Tahu Bahwa Hitler ini Melihat Diktatornya Fasis Itali Benito Mussolini Yang digantung Tebalik Sama istrinya Digantung Tebalik Dan Dijadikan Olok-olok Rakyat Waktu itu Dan itu kan Sekutu terdekatnya Selain Jepang Kan Itali Sekutu terdekatnya Dia gak mau Bernasib Sama Seperti Di permalukan Jadi dia lebih Memilih Bunuh diri aja Jadi arasan Sudah Laporannya Laporannya apa Ini giginya Ininya Oh bukan Ternyata yang terbaru Nah itu Makanya Sejarah adalah Dialog Yang tidak Pernah berhenti Antara masa lalu Masa kini Kemudian Si sumber-sumber itu Juga harus Berdialog Artinya juga ada Berbagai macam Intersubjektivitas Di antara Kesaksian sumber-sumber Yang ada itu Kita Ingin melihat Dari berbagai perspektif Ya Kalau tidak ada Fakta-fakta Yang lebih kuat Untuk saat ini Yang mau gak mau Kita diskusi Kita menerima Apa yang Ada sekarang Narasinya Satu Narasi Dia mati Bunuh diri Tianida Atau Menembak dirinya Kemudian Mayatnya dibakar Berdasarkan Arsip-arsip Yang kemudian Dibuka oleh Soviet Atau yang terakhir Oh ternyata Tengkoraknya bukan Kemudian juga ada Sosok yang namanya Dokter Po Yang kemudian Menjadi Abdul Kohar Sempat kerja Di rumah sakit Sumbawa Menikahi Sul Sulaisi Sulaisi Tahun 70-an Meninggal Umur 80 sekian 81 Menunjukkan Ciri-ciri yang sama Ya Mungkin saja Dan juga Harus kita ingat Pada Tahun 35 Ketika Natsi berkuasa Justru Beberapa orang Apa namanya Seniman Salah satunya Saya lupa Namanya Ke Bali Dia lari Seniman Jerman Pelukis Cukup terkenal Dia tinggal di Bali Justru menghindari Dari Persekusi yang seringkali Dilakukan Dia gay Persekusi yang dilakukan Oleh Natsi Kepada gay Kepada orang komunis Kepada orang Yahudi Jadi mereka pada kabur Si pelukis ini Kabur ke Bali Kemudian Naik kapal Dibawa Kemudian dibom Dia meninggal Di sekitar Nias Nah Cerita-cerita ini Menempatkan Apakah Hitler Dikuburkan di Indonesia Bisa jadi Iya bisa jadi Enggak Itu sejauh mana Fakta-fakta tadi Berbicara dan saling menguatkan Terus Kenapa kita harus aneh Tuh Indonesia ini kan Bagian dari Narasi cerita dunia Yang Semua mungkin Mesintik buat Bikin Tekst proklamasi Itu juga dipinjam Dari kantor Penghubung Angkatan Laut Jerman Dalam hal ini ya Natsi Jadi Ketika Seuti Melik itu Mau mengetik Dia pakai Mesintik Apa namanya Milik Kantor penghubung Angkatan Laut Jerman Yang pada saat Perang dunia kedua Tentu itu Udah dari sini ya kan Jerman Natsi Kan dia Apa namanya Koalisinya sama Jepang Kayak gitu kan Tentu bisa aja terjadi Terus kita lihat juga ada beberapa foto Pesawat nazi Mendarat Nah pada tahun 40 Belanda itu kan Didudukin sama Jerman Ya kan Bulan Mei Kalau gak salah Itu diduduki sama Jerman Si ratunya pergi ke London Di pemberita pengasingan Kemudian di Hindia Belanda Itu orang-orang Jerman itu Juga mengalami persekusi Karena Semua yang berbau Jerman Disingkirkan 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 di Apa namanya Di Indonesia Nah Di Belanda sendiri Ada organisasi namanya NSB National Socialist Isebon Ini organisasi Yang boleh koraborasi Dengan Natsi Jerman Yang juga punya cabang Di Indonesia Jadi waktu itu Memang Ya dunia Seperti itu ya Banyak orang Eropa Di sini Orang Jerman Bukan banyak lagi Orang Eropa Berkuasa di sini Belanda Artinya kalau kita Ngomong kemungkinan Bisa jadi Bisa jadi Kemungkinan Masih ada Namun lagi-lagi Kita lihat Harus diuji Harus diuji Faktanya Kita gak bisa Kemudian bermodal Kemungkinan Kemudian Membungkusnya Atau Meringkusnya Sebagai sebuah kesimpulan Oh ya Jadi Teman-teman Para Yang nonton Kemiah Bicara Adalah Suryo Gurino Yang menulis Buku Hitler Mati di Indonesia Disitu Saya banyak juga Baca Kemarin saya ketemu Dengan putranya Pak Suryo Gurino Jadi Juga kita Bicara Saya lagi minta Bukunya lagi Dulu saya pernah ada Tapi Kita kasihin orang Terus ada buku juga Jejak Hitler Di Indonesia Yang ngarang itu orang Jerman Ya Siapa gitu namanya Selva Gerken Gerken Ya Horst Gerken Horst Gerken Orang Jerman Jadi memang Di orang luar negeri pun Sudah ada yang Menulis-nulis Memperkirakan Hitler itu Memang larinya Ke Indonesia Karena memang Tidak pernah diketemukan Kuburannya Di dunia Tidak pernah diketemukan Juga Tangkoraknya Ya Jadi Orang mengira-ngira Bagaimana Hitler Lari ke Indonesia Ya Banyak teori Mengatakan Dia pakai U-Boat Karena pada Perang Dunia Kedua Jerman Teknologi kapal selamnya Kan dasar Dan penemuan Beberapa Atau ada Bangka U-Boat Di Karimun Jawa Itu jangan-jangan Ada hubungannya Dengan larian Hitler Mungkin Kang Budi Mau nanggapin Kang Ya Kalau saya Enteng-enteng Lagi Hal-hal Yang Seperti Barusan ini Justru yang Mengelitik saya Jadi Memang agak Panjang Mungkin Kang Budi Di dalam Penelisikan Atau penelusuran Untuk pembuktian Bahwa memang Hitler itu Di Indonesia Walaupun banyak Yang menuliskan Ini orang Orang luar Yang tadi Yang tadi diceritakan Kang Budi Juga menarik Masalah Lukis Walter Spice Walter Spice Jadi beliau Memang yang membawa Nama Indonesia Di luar Artinya Kita ini Sangat sulit Membayangkan Kondisi Indonesia Zaman itu Kita ini Memang Sudah menjadi Lirikan Kalau disebut Mercusual Saya enggak lah Tapi kehebatan Cerita-cerita itu Kan seolah-olah Sekarang redup Oleh cerita kita sendiri Narasi yang kita bangun Seolah-olah Kita tidak percaya Bahwa kejadian besar Itu akan terjadi Di Indonesia Padahal Makin sini kan Makin mudah Untuk mengakses data Malah jadi Banyak kemungkinan-kemungkinan Bahwa ini terjadi Nah kalau Kembali lagi Keterkaitan Tadi Ibu Sulaisih Tadi Sebetulnya Dari petunjuk tulisan tadi Itu pernah Ditrack oleh teman-teman Jadi kebetulan Ada teman-teman juga Yang Menelusuri Ini Kang Boni Sekarang menarik di Jawa Barat Yang menelusuri Ibu Saritem Saritem itu Namanya sebuah jalan Masa ini cewek Cewek yang enggak benar Dipakai nama jalan Pasti ini Cewek ini seseorang Bahkan pahlawan Dan fakta menariknya Ternyata turunannya Di Belanda masih ada Dua orang Nah ternyata Kita masih Katakan Boni tadi ya Komunikasi kita Dengan masa lampau Itu ternyata masih bisa Dijangkau Walaupun lewat Darah-darah Dari turunannya tersebut Hanya ini Akan bisa menjadi Menjadi sebuah Pembuktian yang valid Atau tidak Yaitu yang masih Perlu dibuktikan Poinnya sebetulnya Saya Sangat Tertantang Untuk membantu Gitu ya Kalaupun Hitler itu Kita dorong deh Ada di Indonesia Misalnya Dorong Dorong itu Penelitiannya Gitu loh Menarik Karena ada kaitannya Dengan Indonesia Tadi gitu loh Betul Ada satu hal yang Barulah Kang Boni Di dalam narasi Secara Gitu sih Kalau saya ambil Ya Saya Dari bukunya Pengakuan Sostero Sodo Yang juga ditulis oleh Suryo Gurino Memang katanya Hitler itu Waktu meninggal Meninggalkan Beberapa peninggalan Ya Kepada Sulaisi Ya Ada satu buku Harian Warna coklat Disitu ada catatan Adalah Nomor kontak Alamat Kemungkinan juga Nomor telpon Dari Pimpinan-pimpinan Nazi Satu Nomor dua Katanya diteliti Tulisannya Persis sama dengan Tulisan Hitler Ya Disamping bukti-bukti lain Mungkin Mas Boni Bisa nanggapin Justru Pertanyaan saya Kita harus temukan Buku itu Buku itu Persis Karena Di dalam Lagi-lagi Kalau tadi Kang Budi Mau santai Saya sedikit agak Serius Karena buku itu Kita harus kritik Kita harus uji Tidak hanya dari kontennya Artinya secara Intrinsik Gitu ya Kontennya apa Tapi juga Dari hal-hal yang Di luar itu Iya Apakah kertasnya itu Tahun segitu Tahun sama Kemudian tintanya Itu bisa di uji Karena dulu juga pernah ada Kandal besar Buku harian Ketetan Hitler Katanya Saya pernah bilang juga sama Kang Budi Dalam sebuah acara yang lalu Laku keras Apa Dilelang lah gitu ya Dan ternyata Itu bukan Itu tes forensik lah ya Iya Jadi Yang harus kita uji itu Nah Kalau untuk Apa namanya Kemudian mengklaim Oke Itu Hitler benar Oke Ada buku harian yang katanya Ciri-ciri tulisannya Sama dengan Hitler Tugas pertama kita adalah Temukan buku itu dulu Temukan buku itu dulu Lantas kita cek Ya kan Cek apa benar Semakin banyak data Semakin itu mendekati kebenaran Bukan benar ya Mendekati kebenaran Ya Ini kan nanti Ini kan kayak prinsip dalam ilmu pengetahuan aja kan Saling bantah Saling dukung Saling bantah Sasa aja Ya Apakah mudah Tesis jadi antitesis Jadi sintesis lagi Sintesis lagi ya Nah ini kan sasa-sasa aja Sejauh mana kita bisa menyuguhkan bukti-bukti tadi Kalau lihat dari kemungkinan-kemungkinan Dan dari Fakta-fakta yang terjadi Artinya pola-polanya gitu kan Pemimpin Nazi ini Kemudian Aihman Aihman tertangkapnya melalui Argentina Kemudian ada larian kemana lagi Kemana lagi gitu kan Itu juga bisa merupakan sebuah pola pelarian Ya Yang bisa saja Atau dia mati buru diri Karena berdasarkan temuan Kemudian rekod gigi Berdasarkan cerita bahwa dia takut diperlakukan seperti Benito Mussolini Kemudian juga dialog dia dengan dokter Hase Yang mengatakan cara cepat untuk mati seperti apa Yang kemudian uji coba kepada Beloni Juga sama Nah jadi Yang penting tadi kalau kita sebut sumber Ya kita cari sumbernya Karena memang Sulayesi ini kan Dinikahi beda umur jauh Jauh ya Beda umur jauh 65 ya Ya dia menikah 65-64 kalau gak salah Hitler itu udah 70-60-an Udah 60-an 60-an sekian lah ya Dia lahir kan 89 ya 18-89 18-89 Tapi umurnya udah 70 lebih itu Betul Dia menikahi Sulayesi Orang punya pianis yang namanya Abu Bakar katanya Orang Indonesia Ini yang Mas Boni pernah tulis ya Iya 83 ketemu di kapal gitu kan Seorang dokter-dokter poh Yang kemudian Dia berpikir Kapal rumah sakit ya Kapal rumah sakit Dan juga begini Tahun 50-an juga pernah ada Seorang menteri keuangan Natsi yang membantu kita Waktu itu kabinet Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo Mengundang Seorang Bekas menteri Keuangan Jerman Namanya Halmarsah Halmarsah ini menterinya Natsi Menteri Keuangan Dia pernah bekerja sebagai konsultan Di pemerintah kita Tahun 50-an Mungkin 52-53 Itu dia bantuin Profesor Sumitro Sebagai advisernya Salah satu advisernya dia Kalau mau ningkatin divisa Indonesia harus tanam Kelapa sawit Jadi Halmarsah ini Advisor yang pernah Bekerja Di Indonesia Ya Orang Natsi yang pernah Kerja di Indonesia Sebagai advisor pemerintah kita Nah lagi-lagi kan Jadi sebetulnya Perhubungan atau relasi Sama orang-orang Yang berbau-bau Natsi Itu kan Bukan suatu hal yang Yang aneh gitu kan Ya banyak lah cerita Misalkan Ibunya Mas Yabto gitu Pak Yabto Pemuda Pancasila Juga pernah ditangkep Sama Natsi Bapaknya pernah ditangkep Sama Natsi Juga di Belanda Ini kan dunia ini kan Ceritanya banyak Dan ada juga yang kena Orang Indonesia Bahkan ada dokter Orang Indonesia yang juga jadi tahanan Di Kamp Natsi Jadi Pada tahun-tahun itu Ini kan bukan hal yang aneh Karena kejadiannya ya terjadi 70 Lebih Hampir 78 9 tahun yang lalu Dan itu Peristiwa yang terjadi di dunia saat itu Baik Untuk melengkapin Teori Kemungkinan Hitler Memang betul di Indonesia Ada beberapa ya Bahwa Sosro Husodo Dokter Sosro Husodo Mengatakan bahwa Dia berapa kali menemui Mendapatkan Istrinya Dokter Poh itu Memanggil Dokter Poh Dengan panggilan Dolph Dolph Adolf Dolph itulah Jadi dari Dolph Kemudian Sulaisi juga Katanya menurut kesaksian juga Pernah dia ngaku Bahwa dia Hitler Tapi jangan bilang-bilang Dan dia Pengagum Selalu bercerita tentang kehebatan Juga Adolf Hitler ya Dan dokumen-dokumen Saya udah pernah lihat Dan di buku juga ada ya Bahwa dia udah Dinaturalisasi Oleh Presiden Indonesia Kalau masalahnya Atas nama Ya pemerintah Indonesia lah Dia kalau jadi warga negara Indonesia Berarti kan dia memang Sudah diakui Makanya dia juga mengganti namanya Menjadi Abdul Kohar Abdul Kohar Karena dia masuk Islam Waktu menikahi Sulaisi Dia masuk Islam Dapat nama Abdul Kohar Dan dimakamkan Di ngagel Sebenarnya kalau ngagel Di Di DNA gitu Jenazahnya Hitler Apakah bisa Sebenarnya Mas Bok Tes DNA bisa Selagi Jenazahnya masih ada Sisa-sisa yang bisa diambil Yang kesulitan Yang kesulitan Yang sama juga pernah dihadapi Lo tim kedokteran UI Ketika menguji DNA-nya Tan Malaka Di Kediri Ketika digali Karena disitu Sudut gak jauh dari sungai Tanahnya mengandung air banyak Itu di Apa Terpihan tulang Atau apa Dites juga agak kesulitan Itu DNA-nya Ya sejauh Itu masih bisa digunakan Untuk tes DNA Saya pikir juga mungkin Cuman masalahnya Tes DNA itu kan Kemudian harus dicocokkan Dengan keluarganya Si Adolf Hitler Ya Nah itu pertanyaan berikutnya Adolf Hitler Saudaranya dimana Dan mau atau tidak Mau atau tidak Ngaku apa enggak Karena udah jadi aib Di sana kan Jadi aib gitu kan Dicocokin sama siapa nih Gitu kan Tapi yang mau ngaku Jadi keponakan Mungkin jadi saudara jauh Pasti ada Cuman yang mau ngaku siapa Oke oke Iya Kang Budi ada cerita lain Tentang Hitler di Indonesia Kang Budi secara pribadi Ini aja Apa Feeling aja Percaya kamu Kalau bicara sejarah Kata Kang Boni Enggak boleh feeling Enggak boleh feeling Tapi gini Yang menarik buat saya Ada satu Pandangan lain Dari Kang Boni Barusan Bahwa kita ini memang Ada kedekatan Saya malah Jadi ingat Oh mertua saya juga Orang Jerman Istri saya itu Jerman Dan Apa Makamnya itu Van Motman Di Bogor itu Ngerentet gitu ya Oh iya banyak idea Ada kuburan orang Jerman Ya Tentara Jerman di Bogor Lalu Kuburan tentara Jerman Di Sumedang Juga Menarik itu Seperti halnya Yang tadi Kang Boni bilang Mungkin memang Kolega-kolega Jerman Ini saat itu Ya dihabisilah Oleh yang Datang gitu ya Yang berkuasa saat itu Nah tapi yang Poin pentingnya Bahwa kita ini memang Ada kaitannya Dari zaman itu gitu Dan Kaitannya bukan sekedar Apa Sahabat pena gitu Itu zaman Zaman dulu ya Gitu loh Ada lakon-lakon yang Memang dilakukan bersama Apalagi tadi sampai ada Konsultan keuangan gitu ya Sehingga menyarankan kita Membuat kelapa sawit Dan Ternyata kan didengar Dampaknya itu besar Besar sekali Tanggung jawab tuh Mestinya Menarik Kang Boni sih Yang ngebocorin gitu Menariknya itu Kang Elmi Artinya Kembali lagi lah Ini membuka Mata kita Bahwa Kita ini sebuah bangsa Yang dilirik Lalu berperan Saat itu Bukan cuma Kalau kata orang Sekarang kan Indonesia Negara ketiga gitu ya Walaupun saya Belum pernah tahu Siapa jurinya Nah Kita ini kan Sebagai bangsa yang Ya Tapi Mendengar berita Seperti ini Kalau buat saya Kembali lagi Ini rangsangan Karena Existing Dari Sejarah Apabila Bisa dibuktikan Yang tadi Ini akan sangat Mengangkat Apa ya Hal yang baru juga Mungkin di dunia sejarah Kan Kang Koni Tentunya gitu ya Walaupun effortnya Pasti tantangannya juga Sangat besar gitu Tapi mudah-mudahan Dengan modal yang kecil tadi Ada adik-adik kita lah Yang bisa di trigger ya Untuk menggali data-data tadi Mudah-mudahan aja gitu Ini tantangan untuk Para peneliti Indonesia Semestinya Mas Boni ya Iya Tentu saja Kalau mau membuktikan Misalkan begini deh Nggak usah jauh-jauh Ke Hitler Yang saya sebut tadi Tan Malaka gitu kan Itu kan gabungan Projectnya Dari Pedokteran forensik Ada tes DNA-nya Sejarah awalnya Hari Puse Yang memang sudah Separuh umurnya Itu udah Neliti itu terus Nah yang Hitler ini Ya kan Supaya follow upnya Bukan hanya untuk Rame-ramean Sensasi aja Ya itu kan mestinya Harus ada penelitian Yang lebih lanjut Lebih serius ya Untuk merespons Ada pengumuman resmi Hitler meninggal Tapi kemudian Dibantah Ini bukan jasadnya Kemudian juga ada Macem-macem Ya kan Bahkan ada satu buku Yang ditulis Kematian Hitler Berdasarkan versinya Soviet Itu kan ada juga Yang bikin Kalau versi Soviet Dia cuma di Sianida aja Nggak menembak diri ya Yang menembak diri itu Dari Jerman ya Versi Jerman ya Versi Jerman Versi Jerman menembak diri Ya tadi karena kan Di dalam keterangan si Tentara SS itu Dia menggulung karpet Yang ada darahnya Itu kan jelas Kalau Sianida mungkin Nggak berdarah Saya nggak tahu Apa dia muntah darah Tapi agaknya Nggak sebanyak tumpah darah Yang sampai membahasai Dan disitu juga disebutkan Pistolnya itu Jatuh nggak jauh Dari kakinya Nah sementara Kalau yang Soviet ini Memang dibuat simpang siur Dia lari ke Amerika Latin Dia lari kemana Maksudnya apa ya Maksudnya Ya itu tadi Saya Kita tidak bisa Menafsirkan lebih jauh Atau mereka dari awal malu Mengakui kalau Hitler itu Tidak mat Atau kabur Tidak berhasil ditangkap Nggak tahu juga Karena memang Apa namanya Pada tanggal 30 April 1945 1945 itu kan Misteri banget Itu kan sore-sore Kejadiannya kan Sore-sore Tentara Soviet itu Udah 500 meter lagi Jaraknya dari bunker itu Udah nggak jauh lagi Tentara Jerman itu Betul-betul terdesak Di sana Mereka udah Bahkan dilaporkan oleh Perwira Militernya Ke Hitler Bahwa ini kalau Pertempurannya 24 jam Kita udah kehabisan Amunisi Jadi Udah pasti kalah Di dalam Langkah waktu 24 jam Dari tanggal 29 Ampe 30 April Itu kan Segala macem Bisa terjadi Memang dilaporkan Sebutan bahwa Dia makan malam Dia kan menikah Sama Eva Brown Kan sehari sebelum meninggal Ya kan Sebelumnya pacaran aja Sebelumnya kan Dijadi mistressnya 29 itu dia menikah Kemudian ada resepsi Ada apa Segala macem Kadang-kadang saya juga Garuk-garuk kepala Gila lagi perang Ini masih sempet-sempet Di resepsi Walaupun itu Di bawah bunker 55 kaki ya Di bawah Saya pernah ke situ Dua kali Saya pernah ke tempat Di Berlin Di Berlin Tapi memang gak ada Tempat apapun Untuk memperingati dia Di situ Cuman Ya Karena bagi Jerman Hitler itu kan aib juga Apa namanya Tanah lapang kosong aja Di mana sih Di checkpoint Charlie Di Berlin Saya lupa tempatnya Apa namanya Dia cuma ada Kayak Klang gitu Ya udah gak ada Dimana Pokoknya di situ Dan tidak ada Tuguh Tidak ada apa-apa Cuman tanah lapang Dikit gitu Karena Belah kanan kiri Ada gedung-gedung Ya Gedung-gedung yang baru Gitu Dua kali saya ke sana Juga gak ada Gak ada apa-apa Kecuali Monumen peringatan Holocaust yang Besar itu Yang Pilar-pilar Pilar kotak-kotak Itu kan Juga gak jauh dari situ Oh gak jauh Saya pernah ke sana juga Ya gak jauh dari situ ada Tapi saya gak ketemu Hitlernya Makanya Saya tanya Ini sebelah mana Ya daerah sini lah Katanya daerah sini Tempat Bangker Nah memang saat Red Army Sudah tiba di Berlin Waktu itu Kalau gak salah Ada Wira Amerika Dari sekutu gitu Mau coba masuk ke bangker Itu udah di Udah di kunci Udah di Gembok Rupanya langsung Apa ya Semacam Ya di Di kunci aja gitu Sama Soviet yang datang duluan Kesana gitu ya Dan setelah itu Diproduksi berbagai macam cerita Nah ini kan selalu jadi misteri Dalam jam-jam hari-hari terakhir Hitler tinggal di bangker yang 18 chamber itu Dia kemana Memang disitu kan dilengkapi pendingin Lengkapi listrik Segala macam Saluran telepon Segala macam ada disitu Nah Misterinya tadi Hari-hari terakhir Dia di bangker itu Apakah mungkin dia diselamatkan Di saat Seluruh kota Berlin itu Dikepung Memang ada beberapa perwira yang Pamit gitu Untuk melarikan diri Ada satu perwira juga Pamit melarikan diri Saya gak tau Ceritanya gimana nasibnya dia Tapi ada upaya untuk melarikan diri Jadi Dia posisinya sudah Sudah terkepung Sudah terkepung banget Dan Masih sempat menikah Kemudian masih sempat pamitan Masih sempat ada resepsi Kemudian dia Tanggal 30 Bunuh diri katanya Versinya Versi yang selama ini Diterima gitu ya Walaupun kemudian ada bantahan lagi Ini bukan dia Ini bukan Si Hitler Nah Itu Justru menariknya gitu Kalau kita berhasil Memecahkan Hari-hari terakhirnya Si Hitler dimana Hitler Disitu Kemana dan dimana Apakah dia benar disitu atau tidak Itu keren Itu baru kita bisa Melangkah selanjutnya Kepada apakah dia lari ke Kihamplas Atau ke Kihamplas Bisa Kenapa Cihamplas beli jin Ya kan Itu kan Ya itu kan disitu kan Ada berbagai macam Buku sebetulnya Nah Hitler sendiri Sejak tahun 45 Awal tahun 45 Itu Sudah ada upaya untuk Membunuh dia Ingat gak ada film Ini Apa namanya Di Untergang Apa namanya Apa namanya Yang Valkyrie Valkyrie Oh Valkyrie Oke Valkyrie itu yang Perwira Nazi Mau bunuh Hitler Tapi selamat Karena Hitler Ini udah keras kepala Gak bisa diomongin Kita kalah Polandia udah Keambil Sama Red Army Kemudian Perancis udah Kesisir Udah Kedesak Semuanya Lebih baik Mulai bicara Sama sekutu Hitler gak mau bicara Nah ada juga Satu serial film Menarik Dari sisi lain Jerman ini Ini kisah tentang Dokter-dokter Yang bekerja di rumah sakit Di Berlin Waktu itu Itu juga di Sebuah platform film ya Disitu ada serialnya Bagus banget Jadi si dokter-dokter ini Yang Ras Aria itu Dokter-dokter Nazi yang Unggul-unggul itu Ternyata ada Pergulatan Jadi Anak si dokter ini Salah satunya Apa namanya Hidrosepalus Dan pada saat itu Hidrosepalus itu Dianggap sebagai Wah ini Pasti Ada Something wrong Sama si orang tua Sama si anak Si anaknya harus dimusnahkan Jadi kalau anak cacat Di masa Nazi itu Dia harus dimusnahkan Karena Berpotensi menurunkan Kecacatan yang lain Untuk generasi berikutnya Ini Berbasis pada Dokterin Nazi Bahwa mereka itu Ya uber alas Paling tinggi Paling hebat Paling murni Karena mereka percaya Ras Aria ini Turunan dari Homo sapien Yang paling unggul Paling unggul Nah gitu kan Nah di si film ini Juga cerita Bagaimana Pergulatan batinnya Dokter-dokter Nazi Yang ras Aria ini Ternyata Anaknya Hidrosepalus Kemudian Kemudian Adeknya Seorang Homoseksual Lah Jadi Gak hitam putih Ternyata Pergulatan Gitu kan Waduh Dalam film Serial ini Aduh saya lupa Apa Apa namanya Dan di dalam film ini Memperlihatkan Bagaimana Mitos yang dibangun Oleh Himmler Tentang Nazi ini Yang gak sepenuhnya benar Abang tau gak Nazi itu punya proyek Namanya Anen Erbe Anen Erbe itu artinya Leluhur Himmler Tahun 36 Itu membentuk Satu tim Gak main-main dia Kalau bikin itu Padahal ini pseudo science ya Tapi gak main-main Demi doktrinnya Mungkin Saking percayanya Dia bikin Tim Ada Ahli antropologinya Ada ahli sejarahnya Keturunan orang Belanda Malah Ada ahli Apalagi etnolog Segala macem Mereka Mencari Asal usul Arkeolog juga ya Mencari asal usul Ras Aryain dari mana Leluhurnya Sampai ke Nepal Sampai ke Nepal Untuk mengukur Jadi antropologi Antropologi fisik itu ya Dulu kan berkembang Di Eropa abad 19 kan Jadi Itu sebetulnya Sangat rasialistis Sebetulnya Jadi mengukur orang Dari hidung Dari muka Jadi volume otak Segala macem Karena mereka melihat Kayak orang Indonesia gitu ya Ini maluka apa sih Gitu kan Pecik-pecik Diukur-ukur Begini Nah Mereka pergi itu Untuk mencari kemurnian Dari mana Dari mana nih asalnya Mereka kirim Nah itu tim itu Bekerja untuk Ngebangun Doktrin bahwa Memang Orang Jerman itu Ras Arya itu Memang Memang unggul Dan jadi dukung Oleh temuan-temuan Historis dan Arkeologis Bahkan juga Secara medis Bisa Ya tadi Ternyata manusia juga Sebetulnya Gitu kan Nah jadi ya Memang Cerita tentang Nazi ini Sangat luar biasa Gitu bagi umat manusia Kita harus belajar Kalau orang semakin Merasa paling benar sendiri Ternyata juga Banyak salahnya Gitu Dan Enggak unggul Semata juga Ingat JC Owen mempermalukan Atlet-atlet kulit putih ya Ya Membuat 4 medali mas Di Olympia de Berlin Di depan Hitler Iya kan Atlet kulit hitam Kulit hitam Oke Ini makin menarik Tapi Saya masih mau menuntaskan Tentang Teori kemungkinan Hitler Meninggal Indonesia Pertanya Tadi kita udah jawab Bagaimana dia kesini Pakai U-Boat Ya Orang menghubungkan Banyak U-Boat Atau kapal selam Jerman yang ada di Di Laut Jawa Ya di deket-dekat Karimun Nomor 2 Kenapa dia memilih Indonesia Karena dia mencari negara Yang tidak ada hubungan diplomatik Dengan Israel Karena dia kan di Uber ya Di Uber Nomor 3 katanya Ini boleh percaya Boleh enggak nih Karena dia Pengagum Pengagum Soekarno Karena sama-sama Orator gitu Kang Budi Berapa kali bisa menanggapin Ya Kalau Masalah yang Poin 3 sebetulnya Yang menariknya Di luar sekedar orator Ada satu hal yang dilakukan Pak Karno Yang memang mencengangkan dunia Sebetulnya bukan hanya Hitler saja Jadi Ini bukan menjawab Kemungkinan sekali gitu ya Hitler ke Indonesia Tapi Pasti Hitler juga Saat itu Tahu Mengenai sepak terjang Pak Karno Apa yang dia lakukan Sehingga dunia tercengangkan Jadi mungkin saja Sebetulnya Dasar yang Poin nomor 3 tadi Menjadi sebuah alasan Misalnya dia Lewat mana tadi Amerika Latin dulu Atau lewat manapun Yang belum pernah Ya Oh lewat Lewat mana Dia Hitler itu Dia melarikan diri Ke beberapa tempat Ke Sarajevo Kemana-mana Kemadrid Dan terakhir dia keluar Itu melalui Roma Karena ada visanya Dia keluarnya melalui Roma Ada visanya Nah Menurut saya kan Ini Poin yang tiga tadi Yang besar kemungkinan Bisa ada kaitannya Dengan Indonesia Maksud saya Nah Pada saat Beliau mengagumi Lewat Informasi Dari manapun Mengenai Indonesia Termasuk seniman tadi Mungkin ini yang Merangsang dia juga Dan setahu saya Ada sebuah Tulisan Diluar dari Apa namanya Kekerasannya Hitler Ada yang menuliskan Bahwa dia juga Seorang spiritualis Yang sangat tinggi Artinya Pengen jadi Ini juga ya Pritcher juga ya Ya betul Pengen jadi pendeta ya Iya Dia pengen jadi seniman Dia gak lukis Seniman Dan dia ngelukis Katanya Ngelukis Ngelukis nih Kang Budi Saya potong Dia ngelukis abstrak Katanya digantung di New York Ya bertahun-tahun Lukisan itu terbalik Orang gak pernah tau Kalau lukisan terbalik Karena lukisan abstrak Jadi orang gak pernah tau Kalau Hitler itu Adalah Pernah melukis juga Oke Kang Budi lanjut Ya Tapi Poinnya tadi Yang menarik tadi Poin tiga sebetulnya Sehingga ada Ada ketertarikan kuat ya Kalaupun opsinya itu Harus Indonesia Di luar Pantauan dia Mengenai strategis Tadi ya Karena Indonesia Tidak ada hubungan Diplomatik Dengan Israel Karena ada informasi-informasi Mengenai Indonesia Sehingga dia memang Harus Mengembalikan identitas dia Yang memang Tidak akan mungkin Dikenali oleh yang lain Jadi kayaknya ini Dengan strateginya Stalin tadi Kata Kang Budi Itu malah Disambut sama dia Memang mau dibikin Chaos Misteri Dan dia menjadi orang Misterius yang baru Sehingga Terbuka Kemungkinan-kemungkinan Tadi gitu loh Tapi yang jelas Kalau bener Saya orang pertama Yang bangga Itu Kang Budi Yang harus ditemukan Missinglingnya tadi Missinglingnya betul Kan Kalau misalkan Dia sudah disebutkan Dia sudah mulai tinggal Di bunker itu kan Dari mulai Pertengahan April lah Kalau gak salah Dia udah mulai Mungkin sepanjang April Dia udah mulai disitu Nah missinglingnya itu Dia lari dari situ Kapan kemana Disebutkan Pernah juga Ke wilayah Balkan Gitu kan Atau Kalau pakai visa Balkan Mungkin kalau larinya Ke wilayah Balkan Dia berhasil nyamar Masih Rada masuk akal Gitu kan Daripada Bisa aja Bisa aja dia pakai Kereta Trans Siberia Tembus ke Cina Kemudian Bisa Gitu kan Kalau ngomong bisa Gitu kan Daripada ke Amerika Latin Tapi kalau lihat pola Kebanyakan orang Nazi Ke Amerika Latin Bisa Tapi ketangkap semua Kemudian kalau dari Roma Yang tadi dikatakan Dari Itali Bisa kayaknya memang Kecuali dia berhasil Menyelundup Tapi juga Bagaimana dia nyelundup pakai Dari pantai Mana apa Dari Itali Gitu Atau dari Venezia gitu Misalkan U-boat nya ada Itu kayaknya besar Kemungkinannya Apa maksudnya Kemungkinan lah Dia bisa lolos Tapi kalau misalkan Kebalkan Jerman hubungan Itali karena sekutu Kan masih mungkin Tapi Waktu itu kan Itali udah kalah Udah Tadi Dia kan belajar dari Kematiannya Benito Mussolini Yang dihina-hina itu Jadi kan lebih Itali kan lebih Kalau orang Itali Membantu Hitler Pelarian kan masuk akal Karena Secara historis Kedua negara itu kan sekutu Yaitu justru Missing link Yang harus kita cari Kita cari betul Missing link Yang harus kita cari Saya ingin sedikit Tanya ke Kang Boni Kang Boni Kalau barusan kan Ada petunjuk nih Bahwa Missing linknya Yang perlu kita cari Biasanya dari sisi sejarawan Untuk menggali Missing link itu Yang paling Dasar lah gitu Dari mana Catatan 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 Itu yang kita harus cari Iya catatan Manuskrip Manuskrip Kemudian kalau Ngomong nanti Oh dikuburin Di Nagel Di pemakaman Islam Abdul Kohar Dia pakai Teknologi DNA Dia harus digali Gitu kan Cuman ya masalahnya Gimana membandingkan DNA Karena dia harus dapatkan Sample DNA yang lain Dari keluarga dia yang sedara Gitu kan Itu tugasnya Nah Kalau sejarawan ya Berdasarkan laporan-laporan tadi Berdasarkan arsip-arsip tadi Arsip sendiri Gak bisa langsung dipercaya Sama kita Kita harus cross-check 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 tadi Nah Semakin banyak kontroversi Justru disitu semakin menariknya Sampai hari ini Misteri siapa yang menembak John Kennedy Di Amerika Itu belum beres Sampai hari ini Debatnya di Amerika Apalagi motifnya ya Apalagi motifnya ya Apa bener si Oswald Apa bener yang lain Apa Walaupun dari Harvey Oswald Yang melakukan Apa betul ada KGB Di belakangnya Nah gitu-gitu kan Itu Ya begitulah Tapi itu sejarah Kalau dikembalikan kepada publik Artinya publik akan Mendiskusikannya Dengan caranya sendiri Dan pada akhirnya Semoga harapannya bisa menimbulkan Kedewasaan bagi publik Untuk melihat masa lalunya Ya kan Menarik Baik disamping Saya udah tadi Dari tadi Sesuai dengan bacaan saya Dan pertemuan saya Dengan Anak angkatnya Doktor Sosrousodo itu Yang saya gak tau dimana sekarang Ada juga Yang membuat saya Agak-agak Bisa jadi gitu Bisa jadi Hitler memang ke Indonesia Yang tadi saya lihat Neckyubut Dia menghindari Amerika Latin Seperti Pimpinan Nazi Yang lain lari Dan ketangkep-tangkep Ya kan Dan kemudian Apa Kenapa ke Indonesia Karena dia pengagum Soekarno Tempat karena Indonesia Tidak punya Hubungan diplomatis Dengan Israel Jadi aman lah pelariannya Tapi ada beberapa teori kan Itu Mas Boni Berangkat lidah dengar Yang mengatakan bahwa Dokter Poh ini bukan Hitler Kalau yang lain Udah cirinya Parkinsonnya Terseret-seretnya Bentuk mukanya Malah mirip Jadi ada kita Nanti foto ya Nanti tolong di edit Foto Hitler waktu muda Dan Abdul Kohar selatua Itu mirip Tapi ada katanya Ya yang tidak mirip Ada yang tidak mirip Nah ini-ini ya Itu adalah Earloop Atau apa ini Ini apa sih ini Kuping apa Kuping ya Bagian bawah kuping Itu di dunia itu ada dua Ada dua jenis Satu yang free Free ear loop Itu kayak saya ini free nih Menggantung Ya ada yang attack Mas Boni Kang Budi Dalton Jadi mereka menemukan Antara dokter Poh Yang sebelah kanan ini Dokter Jerman itu Dia tuh attack Sementara Ear loopnya Hitler itu Adalah free Menggantung Ya memang Ada kasus Ya ada kasus Mungkin waktu muda Dia attack Tetapi karena sesuai Dengan umur Mungkin Apa ya Jadi mengendor Menjadi free Tapi sulit untuk Waktu mudanya free Kemudian menjadi attack Mengeras gitu Sulit Jadi ini salah satu Yang menentang Ah Dokter Poh itu Dokter Jerman itu Bukan Hitler Juga ini penjelasan Lainnya Bang Ehman Ehman Ada di Argentina Dia itu Punya Kelompok Dan yang melindungi dia Jadi dia Ngebangun Jaringan Dan dia kan Udah mengubah Namanya kan Udah mengubah Nama dia Dia udah paspor Udah diubah Nah Ada lingkungan Yang memang Mendukung dia Nah disini Ceritanya agak Membingungkan Ketika dia sendiri Dia sendiri Jadi Jol Gitu sendirinya Langsung datang Gitu ya Nah itu Yang saya ditanda tanya Kalau Ahman Itu udah ada Jaringan-jaringannya dia Yang kemudian Membantu Melindungi Bahkan Bekerja di pabrik Ya kan Bekerja di pabrik Mobil tuh Kerja di pabrik Mobil Mercedes Kalau gak salah Dia kerja disana Jadi Ada satu Komunitas Yang Membantu Dia Nah kalau Po ini Memang Ya Membingungkan Dia sendiri datang Kemudian jadi dokter Kemudian Komunitasnya kemana Kok bisa jadi dokter Padahal dia aslinya bukan dokter ya Bukan Nah itu kemana Kalau dokter Jepang Mantri Jepang Banyak Orang tentara-tentara Jepang Yang melot ke kita Yang membantu kita Untuk Jadi mantri Jadi mantri Banyak Karena biasanya Pasukan-pasukan khusus Kayak Kempeta itu Memang dilatih nyuntik Dilatih obat Pengetahuan ditambahin Ya kan Tentara spesial itu Juga pasti Pengetahuan dasar Mengenai Medical Kok bisa mimpin rumah sakit ya Ya Nah jadi Ini Ini menariknya disitu Sekali lagi Saya tidak mau Menutup Diskusi dan Menyimpulkan juga Menyimpulkan dan Penasaran juga dari kita Biar Biar tetap rame gitu Yang kita harus cari Missing link-missing link ini Ya Kalaupun dia gak mati di Indonesia Dia mati dimana Dimana Itu kan juga sebuah pertanyaan Sebuah misteri Ya kan Jadi bukan hanya Gara-gara dia di Indonesia Tapi pertanyaannya Dia Kok tiba-tiba ada bantahan Ini bukan dia Lantas dia kemana Salah satunya kan ada Teori Bukan teori Hipotesa Di Indonesia Ya Jadi memang Tahun 2010 Kang Budi Ada seseorang namanya Aris Zulkarnain Maaf kalau saya agak salah Itu dia Pernah mengatakan Dia juga pernah bertemu Hitler Di Sumbawa Ya kan Pertanyaannya Kok bisa dia jadi dokter Memang dia itu Ya waktu Kalau ditanya resep Itu gak pernah nulis Cuman nyebut aja Iya Kalau ditanya lagi marah-marah Kalau ditanya lagi Penyakit saya Misalnya sakit Kamu kan bukan dokter Jadi untuk Jangan-jangan Memang dia Dia memang Tidak punya pengetahuan Kedokteran Ya kan Jangan-jangan Tapi dia bilang Ada kemungkinan Dia Hitler itu Karena kalau dia Nyetir itu Nyetir Jeep itu Cuman pakai tangan satu Pakai telunjuk aja Jalannya jelek Jalannya jelek Itu menunjukkan Wah ini pasti Pernah Pelatihan atau apa Jadi Ini makin menarik Ini kalau orang itu Kita cari Karena 2010 Dan Hitler ini Pengagumnya Wagner Richard Wagner Richard Wagner Iya dia pengagumnya Opera yang paling dia Sukai ditonton itu Lohengrin Karya Richard Wagner Wagner Jadi dia memang Penggemar Opera Dia sampai beberapa kali Nonton opera itu Lohengrin itu Dan Kabarnya Ini Teman saya yang menulis Yosubi Bisono Dia pernah menulis Di kita Salam Sig Heil Sig Heil Itu juga Dia dapatkan inspirasinya Dari Opera Wagner itu Dari Lohengrin itu Nah disitu Jadi Kalau misalkan Kita dapatin lagi Bukti bahwa dia Suka dengerin Entah piringan Gramophone Entah apa Wagner Ternyata Ternyata Dr. Po Ini senangnya dengerin Wagner Wagner ada 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 koleksinya Itu lain lagi Kita ramai lagi Nah Artinya Kita harus temukan itu Kita harus temukan Jadi apa saja yang Menjadi Bukan hanya ciri-ciri Fisik dari Hitler Tapi mungkin juga Kesukaan dia Untuk mencari-cari Kemungkinan Puzzle-puzzle Siapa tahu Dia punya koleksi Gramophone Atau piringan hitamnya Wagner Gitu kan Nama lagi Nah itu Seiring waktu Memang harus Terus Jelas itu Apa namanya Memang buktinya kuat Kalau dia memang Penggemar Opera Wagner Mungkin kesini Sudah seneng Angklung deh Karena Nggak tahu Di Sunda Jadi gambar Gambar tengkoranya Hitler ya Yang di Pamergi Moskow Dan terbukti Ini katanya Bukan Tengkorah Hitler Karena Lebih tipis Itu perempuan Dan kemudian ada Ada terhubung Apa gitu Jaringan otaknya Atau apa gitu Menunjukkan bahwa Belum terlalu nyambung Itu usianya Artinya Di bawah 40 Sementara Hitler Pada 30 April Tahun 45 itu Usianya 56 56 Dia masuk Indonesia Itu 54 54 Artinya 9 tahun Dia baru kabur Dari 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 Eropa Ya 9 9 tahun baru kabur Juga Belum tentu juga kan Bang Tempat tahu Baru ditemukan Nah ini surat Keluarga negaraannya Dari Presiden Indonesia Dan ini Permohonannya Ini kita dapatkan Dari buku Dokter Poh Persoalan dokter Poh Ini Kita tahu kan Ini waktu dia Menikah dengan Sulaisi Gadis Sunda Yang ditemuinya Di Sumbawa Kalau tidak salah Oke Dan ini Hitler paling kanan Yang waktu muda Perang dunia pertama Perang dunia pertama Nah dari situ Kalau ini kita bandingkan Dengan dia waktu tua Waktu menikah tadi Mirip Bukannya mirip Tulang rahang Tulang rahang Tapi kalau Hitler Nah ini ya Mirip ya Agak mirip Cuman yang berbeda itu Memang adalah ear loop Atau kuping Jadi sekali lagi Kuping itu ada Free ear loop Nah ini kuping Hitler itu sebelah kiri Itu free itu Menggantung Kayak saya Katanya kuping hoki nih Sedangkan dokter po itu Dia Attached Jadi menjadi bagian dari muka Jadi tidak menggantung Jadi sekali lagi teorinya Kalau waktu kecil Attached Ya Udah tua Menggelambir gitu Karena usia Jadi mengendor Bisa Tapi kebalikannya Sulit Nah kalau lihat ini kan Dia free nih Waktu muda nih Apakah mungkin Yang menurut Salah satu hipotesa nih Hitler itu Yang dulu Kupingnya itu free Waktu muda Menjadi Attached Menjadi Inilah yang Harus kita uji Ini kita lihat Kalau Lukanya Hitler kok Waktu muda Ini Hitler waktu kirin Waktu muda kok berbeda Ya dengan waktu dia kecil Ya memang Karena dia Mungkin menjadi gemuk ya Jadi itu Bisa kemungkinan Mungkin duitnya juga Udah banyak Jadi lebih serang Nah ini bukunya KGPH Suryo Gurino Yang menulis Ras yang terkuat Hitler mati di Indonesia Ya jadi Dan ini bukunya Horse Gerken Ya Jejak Hitler Di Indonesia Menarik Jadi Saya setuju ya Dengan Mas Boni Biarkan ini Menjadi suatu Apa ya Perdebatan Semoga ini bisa Memancing Diskusi Penelitian Diskusi Diskusi Lebih lanjut Anda boleh setuju Boleh tidak Boleh berteori Teori Boleh berhipotesa Itulah indahnya sejarah Ya Betul Ya ada dialog Ada diskusi Sehingga tidak ada Klaim yang paling benar Yang paling benar Karena yang harus kita buka Adalah ruang diskusi Dan dialog Antara Saktian Antara peneliti Sehingga nanti Yang timbul adalah Kedewasaan Cara berpikir Tentu saja juga ada Kritisisme Dan memahami Sejarah secara Logis Serta rasional Mari kita dewasa Ya Kalaupun ada perbedaan Enggak harus Ngata-ngatain Enggak harus Wah gini-gini Karena tidak ada kebenaran Yang Yang absolut Di dunia Betul ya Terutama dalam Sejarah-sejarah pun Bisa di Twist-twist ya Sangat bisa Sangat bisa Kita punya banyak contoh Tapi diskusinya Nanti lagi Dengan Banyak sekali Isu-isu menarik Sejarah-sejarah Yang terupakan Mas Bon ini Mengarang Buku Ya Surat-surat Bung Karno Yang tidak dipublikasikan ya Betul Itu saya pernah Menyusun buku Pidato-pidato Bung Karno Yang di blackout oleh Orde Baru Tapi mau ke Belanda katanya Bisa pakai zoom Ya Atur waktunya aja Atur waktunya aja Ya jadi Akan banyak Bagi Anda penyuka sejarah Ya Akan banyak Kita bicara Dengan dua tokoh ini Kang Budi Dalton Dan Mas Boni Triana Dari Historia Orang Anak muda Jauh usianya Di bawah saya Tapi Luar biasa Jadi beliau terakhir itu Sekali lagi mengawal Pemulangan Chris Di Penugorok Indonesia Sekarang juga diminta Meneliti tentang Peninggalan Sri Jaya Yang kemungkinan ada di Belanda juga ya Mas Boni Saya sekarang Menjadi sekretaris Tim Repatriasi Benda asal Indonesia Yang ada di Belanda Ketuanya Pak Puja Wisake Itu Duta Besar Indonesia Untuk Belanda Periode 2015-2020 Dia Ketuanya Saya sekretarisnya Dan ada Profesor-profesor yang gabung Di komite ini Tugas kami Membantu Pemerintah Indonesia Untuk Memulangkan kembali Koleksi-koleksi Yang Diambil Dirampas Oleh Belanda Termasuk itu Mas Boni Mungkin untuk Next episode Nasibnya Intan Berlian Berlian Banjarmasin Berlian Banjarmasin Berlian Banjarmasin Salah satu dari Ratusan ribu Benda Ratusan ribu Benda yang ada Di Belanda Yang dirampas Yang dihasilkan Lewat transaksi Yang tidak seimbang Yang tidak bergadil Macam-macam Berikut gitu Menarik Karena dihubungin Oleh seseorang Yang kepengen Bicara tentang itu Kang Budi Ini penutup Berangkali ada Closing statement Apa hikmah Dari pembicaraan kita Kali ini Kang Budi Iya Biarkan menurut saya Cerita yang tadi Atau sejarah apapun Untuk menjadi Ruang diskusi Milik bersama Karena Tidak ada sebetulnya Yang berhak Bercerita Mengenai Benarnya Itu sejarah Kalau kebenaran Saya setuju Nah mudah-mudahan Dengan ruang-ruang Diskusi seperti ini Yang terbuka Bagi siapapun Bisa mempertemukan itu Apalagi Kalau sampai kebuka Tadi si missing linknya Kata Kang Boni Malah bisa jadi Satu Tesis yang baru Itu Kang Oke Terima kasih Kang Budi Dalton Terima kasih Mas Boni Triana Semoga ini menjadi Apa ya Pencerahan bagi Banyak orang Di Indonesia Dan juga terutama Yang Tenang dengan Sejarah Selamat jalan ke Belanda Makasih Mohon bisa tetap Diubungin Nanti kita Zoom aja Banyak Banyak hal yang kita Bisa Diskusikan Menarik Sejarah secara Yang terlupakan Di masa lampau Saya pun sekarang Lagi menulis lagi Ya revisi Edisi ketiga Tentang Pengeliling bumi pertama Enrique Maluku Adalah orang Indonesia Doakan Kita akan membuatnya Menjadi film Siapa tau tentang Hitler Pun kita bisa bikin Film Minimal film dokumenter Termasuk sejarah-sejarah Lucu bahwa Gajah Mada Pernah ke Afrika Gajah Mada itu Ternyata pernah ke Afrika Gitu disana Diketemukan Tentang Gajah Mada Jadi begitu hebatnya Masa lalu Indonesia Ya Dan Satu teori lagi nih Ini saya Kenapa Hitler ke Indonesia Karena ada tulisan Ada kepercayaan Orang Jerman Bahwa Atlantisian Oh iya Ada di Indonesia Betul ya Iya dia Ada gurunya Dia kan penganut Okkultism Okkultism Jadi ada gurunya Blavati Itu siapa gitu Yang di Indonesia Katanya Ya tapi kalau Ngomongin Yang Aryo Santos Tentang apa namanya Atlantis Atlantis itu Ya itu juga Menarik juga ya Terkait sama riset Anan Erbe itu Karena mereka Terobsesi sama Kawan suci Ini akan bisa Satu episode lagi Iskandar yang agung Kata yang pernah ke Aceh Alexander Banyak banget Apalagi yang kita Apa gunung apa Yang piramid di Gunung Padang Gunung Padang Apakah betul itu Ternyata piramidnya Itu betul-betul piramid Dan lebih tua dari piramid Yang ada di Mesir Wallahualah Mari kita Diskusi Ini adalah Clickbait untuk Episode Episode Selanjutnya Itulah Wawancara saya Ini bener nih Daging semua Dengan Mas Bonitriana Seorang historian Yang luar biasa Dan juga dengan Abad saya Bang Budi Dalton Kita jumpa lagi Dalam diskusi saya Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax